Intro Meskipun mereka diperkenankan untuk melakukan pemilihan kepala daerah tapi penguasa tunggalnya adalah ketua dewan wilayah aglomerasi itu yaitu Gibran. Ini bagi saya dagelan, dagelan yang disiapkan seorang ayah kepada anaknya yang menurut saya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi ketua dari satu wilayah yang sangat metropolis seperti Jabodetabek dan Cianjur ini. Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, DKJ. Karena Jakarta otomatis tidak lagi menjadi ibu kota negara karena sudah dipindahkan ke Nusantara. Nah ada yang menarik dalam Undang-Undang DKJ ini, ini pengaturan wilayah aglomerasi meliputi Jabodetabek dan Cianjur. Ada kira-kira 10 kabupaten, itu wilayahnya secara normatif itu sangat indah, diatur dalam kalimat-kalimat yang luar biasa, itu akan mensinkronkan semua peraturan-peraturan, perundangan, pembangunan di 10 wilayah dalam wilayah aglomerasi itu. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa dalam Undang-Undang ini, Presiden diminta untuk membentuk Dewan Aglomerasi. Dan di Undang-Undang juga sudah disebutkan bahwa Ketua Dewan Aglomerasi ini adalah Wakil Presiden. Nah artinya apa? Ini seperti Pak Jokowi ini sedang mempersiapkan anaknya namanya Gibran untuk menguasai wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Ada 10 kabupaten kota di sana. DKI Jakarta, ada lagi Tangerang Selatan, Tangerang, kemudian Kota Tangerang, ada lagi Bogor, Cianjur, Bekasi. Meskipun mereka diperkenankan untuk melakukan pemilihan kepala daerah, tapi penguasa tunggalnya adalah Ketua Dewan Wilayah Aglomerasi itu, yaitu Gibran. Ini bagi saya dagelan. Dagelan yang disiapkan seorang ayah kepada anaknya yang menurut saya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi ketua dari satu wilayah yang sangat metropolis seperti Jabodetabek dan Cianjur ini. Itu satu hal. Yang kedua, saya tidak bisa membayangkan bagaimana otonomi daerah itu akan berlangsung karena kita mempunyai Undang-Undang Otonomi Daerah di mana kepala-kepala daerah itu mempunyai hak otonom untuk mengatur wilayah masing-masing pembangunannya tapi harus dikontrol oleh Dewan Aglomerasi. Ini terlalu indah di permukaan, di atas kertas saja bagi saya. Dan itu bagi saya akan merampas independensi kepala daerah yang dipilih rakyat. Semua kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta nanti tetap akan dipilih rakyat tapi nanti akan dikontrol oleh Ketua Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Gibran. Saya bingung. Gibran menjadi wali kota Solo lebih, hanya lebih dari dua tahun, tidak seberapa. Dan menurut pengakuan dari mantan wali kota Solo sebelumnya di zaman Gibran, PAD Solo turun drastis. Yang terjadi adalah banjir proyek dari pusat. Tidak ada proyek yang lahir dari ide kreatif otentik atau orisinin dari seorang Gibran untuk membangun Solo. Tiba-tiba dipaksakan akan menjadi Ketua Dewan Wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang Raya, dan Cianjur. Saya berpikir negara ini sedang main-main. Para pengelola negara ini sedang main-main mengelola negara seenak-enak jadinya dan menurut saya sangat ugal-ugalan. Yang membuat saya heran lagi kenapa DPR begitu saja kalau istilahnya Kang Sobari itu seperti bebek. Kalian dipilih menjadi anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Kalian mengemis suara rakyat. Membungkuk-bungkuk minta dipilih. Sekarang pada saat sudah dipilih kalian menjadi bebek yang hanya jadi tukang stempel keinginan pemerintah. Saya tidak menafikan bahwa di atas kertas rencana untuk membangun tata ruang wilayah aglomerasi ini akan hebat. Tapi harusnya dipimpin oleh orang yang mempunyai kapasian, kapabilitas yang mumpuni. Katakanlah mantan gubernur. Kalau misalkan itu dipilih oleh DPR atau mungkin orang-orang yang pernah menjadi gubernur minimal dua periode. Contohnya Ganjar Pranowo misalkan. Oh itu hebat. Karena wawasan pembangunannya sudah komprehensif. Leadershipnya sudah teruji. Nah ini akan dipimpin oleh orang yang dua tahun menjadi wali kota. Itu pun menjadi wali kota karena bapaknya loh. Kalau bukan anak seorang Jokowi, Gibran tidak mungkin menjadi wali kota. Dan tidak ada prestasi yang membanggakan. Dan menjadi wakil presiden pun melalui drama manuver nepotisme yang kentara. Dan kita rakyat sekarang nih dipaksa membayar pajak untuk menghidupi orang-orang yang seperti ini dengan polisi-polisi yang menurut saya ugal-ugalan. Jadi sekali lagi saya protes sebetulnya. Bukan dengan aturan wilayah aglomerasi yang menurut saya hanya indah di atas kertas. Tapi penunjukan wakil presiden menjadi otomatis menjadi ketua dewan ini. Ini hanya semata-mata Pak Jokowi ingin membuat tempat terhormat buat anaknya semata. Meskipun dikatakan dalam undang-undang itu bahwa itu akan ditunjuk oleh presiden. Tapi kan sudah ada lagi ketatuan yang lain akan dipimpin oleh wakil presiden. saya tidak tahu Pak Prabowo apakah akan membebek keinginan Pak Jokowi atau Pak Prabowo mempunyai independensi hak prerogatif mempunyai wawasan kebangsaan yang lebih hebat lagi. Saya tidak tahu. Kalau itu terjadi saya akan memberikan rasa respek pada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh undang-undang begini sulit rasanya. Kita mengharapkan negara ini dikeluar dengan baik. Saya merasa punya hak untuk protes karena saya membayar pajak. Saya rakyat dan saya merasa menjadi bagian pemegang saham di NKRI ini. Jadi artinya saya berhak mengkritisi pengelolaan negara yang menurut saya seenaknya dan penuh dengan aroma kolusi antara legislatif dengan eksekutif. Tidak ada lagi check and balance terjadi. Jadi ini saya berikan judul saja Pak Jokowi menunjuk Gibran menjadi penguasa di Jabodetabek dur bingung saya. Apalagi saya selenting-selenting mendengar Pak Prabowo tidak mau tinggal di IKN karena dia minta saja wakil presiden yang ada di sana. Nah ini bertabrakan dengan undang-undang ini. Bagaimana seorang ketua dewan wilayah aglomerasi di Jabodetabek dan Cianjur tapi tinggalnya di IKN. Lebih aneh lagi tapi kita tunggu saja. Kita tunggu saja setelah Oktober tanggal 20 apa yang dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kami tetap akan mengkritisi dan ini bukan gangguan ini cara kami untuk meluruskan kebingkoan-kebingkoan yang terjadi dan mudah-mudahan pemerintah yang akan datang Pak Prabowo mempunyai sedikit saja keberanian untuk keluar dari bayang-bayang mantan presiden. Masa sih seorang presiden dikendalikan oleh mantan presiden memahlukkan menurut saya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda mengerti maksud saya ke arah mana. Terima kasih sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia berintegritas saya Rudy Eskal selamat menikmati.